Sejarah hidup manusia ini otak kita berkembang sejak kapan? Sejak pertama kali muncul yang namanya binatang, itu otak kita berkembang. Misalnya insekta atau serangga, serangga itu sudah mempunyai susunan saraf. Yang pada dasarnya susunan saraf itu rajikal bakal otak kita. Jadi makin lama makin saraf itu menjadi lebih komplek, lebih rumit. Dan akhirnya menjadilah 65 juta tahun yang lalu kita berkembang. Ini mamalia ini ya, binatang menyusu. Sampai akhirnya ada binatang yang sangat mengandalkan hidupnya dengan kepekaan mendengar. Kelelawar misalnya. Kepekaan kita mendengar kalah jauh dengan yang namanya kelelawar. Ada binatang-binatang yang sangat mengandalkan penciuman untuk bertahan hidup seperti anjing. Kita kalah jauh. Ada yang binatang-binatang yang akhirnya mengandalkan kehidupannya dengan penglihatan. Termasuk manusia dengan penglihatan. Masing-masing bergerak ke arah evolusi yang berbeda. Sampai 3.000 atau paling lama 5.000 tahun yang lalu, kita ini buta huruf. Manusia ini buta huruf, nggak kenal huruf. Sekitar 3.500 tahun yang lalu baru ada huruf yang namanya kuniform atau huruf paku yang ada di Sumeria. Orang mulai menulis. Itu pertama kali kita mengenal yang namanya abjad. Huruf per huruf itu bukan berbentuk sebuah ejaan A, I, U, E, O, Babi, Babi, Babi. Bukan, tapi itu berupa satu kata. Kalau memperhatikan ini, artinya memang otak kita memang sebetulnya pada saat lahir tidak dirancang untuk mengenali huruf itu. Otak kita belum bermutah, belum berevolusi untuk merekam jejak dalam otak kita itu yang namanya huruf. Makanya tidak ada orang pun yang terlahir dengan kemampuan membaca. Nggak ada. Bahasa juga begitu. Nggak ada. Tidak ada satupun manusia yang terlahir dengan kemampuan berbahasa. Tidak ada. Jadi kemampuan berbahasa itu kita dapatkan dengan berikutnya pada saat kita sudah mulai lahir, terus kemudian belajar berinteraksi. Jadi tidak ada satu orang pun yang juga mengenali hitungan. Jadi sebetulnya yang namanya menghitung, membaca itu. Itu hal yang baru dalam kebudayaan kita. Itu setelah ada kebudayaan. Sebelum ada peradaban kita, nggak bakal kenal itu semua. Sebetulnya yang namanya bacaan atau abjad atau huruf itu, itu adalah konsekuensi karena kita bisa berbahasa. Kalau kita berbahasa itu kan kita merekam segala sesuatu itu dengan kata-kata yang kita simpan di memori kita. Jadi apa yang terjadi dengan nenek kita atau buyut kita, itu kita rekam cerita. Orang tua saya bercerita tentang orang tuanya yang saya nggak tahu. Saya rekam diingatan saya, dan itu saya ungkapkan lagi. Itu adalah perkembangan bahasa selama kira-kira 200-250 ribu tahun. Manusia yang tadinya nggak kenal bahasa, akhirnya bisa berbahasa. Macam-macam. Nah, pada saat kita punya peradaban, kita utang-biutang, kita memerlukan sesuatu yang baru. Nggak bisa kalau misalkan ditanya kepala suku, eh sini kamu bendara, berapa utangnya orang sak gini banyak? Kalau dia nggak punya catatan, kebingungan. Ya meskipun waktu itu tentu saja, most likely kemungkinan besar kepala suku atau kepala kampung mencari orang yang ingatannya kuat. Tapi ya ingatan manusia sangat gampang digeser, sangat gampang berubah. Terbatas. Sehingga pada akhirnya munculnya huruf atau abjad itu membantu orang mengingat utangnya negara, utangnya kampung, ini apa. Dan karena ini sangat berhubungan dengan ekonomi, maka berkembang gitu ya. Berkembang, akhirnya menjadilah bacaan. Itu baru gitu ya. Sel kita, genetik kita, otak kita, tidak dirancang untuk itu semua. Harus belajar ya dok? Nah, ya itu harus belajar. Harus belajar. Harus belajar. Kalau kita ingin bisa membaca gitu. Tapi kan membaca penting. Ya, penting-penting sekarang gitu ya. Tapi apakah orang harus membaca? Ya enggak juga sih, enggak ada keharusan. Tapi kalau kita berbicara mengenai apa manfaat membaca, nah itu banyak gitu ya. Tapi apakah harus? Ya lihat-lihat gitu ya. Ya lihat-lihat ya. Nah, kalian. Lu ingat enggak kejadian di Kalipata Mall? Waktu lu nyopet di sana, lu dikejar-kejar masa, itu karena lu enggak bisa baca. Inginnya lu? Kalau lu bisa baca penunjuk jalan yang kayak begitu tuh, lu enggak bakalan kabur ke tempat yang salah. Lu kabur ke tempat yang salah. Tolong. Pulang. Sebelum kita membaca, belajar membaca, kita mengenal dulu yang namanya bahasa. Jadi kalau Bapak dan Ibu kita sering berantem dan mengumpat, ya kata-kata umpatan itu masuk dalam memori kita. Teregam. Tapi pada awal yang dipahami oleh anak manusia itu adalah kata-kata sederhana yang bisa diucapkan juga. Ya sangat wajar kalau anak kecil mampu berbicara pertama itu adalah mama, papa, bapak, ibu, emak. Wajar karena itu adalah hal yang sehari-hari didengar. Yang pernah didengar. Dan anak kecil itu bisa mengucapkan itu. Itu lama. Sejak lahir dia dengar kata papa, mama. Baru kira-kira umur 8 bulan paling cepat. Dia bisa bilang mama, mama. Dan untuk bilang mama itu semua bagian otaknya aktif. Karena kata mama itu masuk dalam yang namanya memori pendengarannya. Dalam hal ini karena ada pusat bahasa. Di otak kita ada dua pusat bahasa. Pusat bahasa Wernik dan pusat bahasa Broca. Di dua tempat yang berbeda. Dua-duanya memerlukan pemahaman pola dan pemahaman memori. Mengenali pola bagi anak-anak itu belajarnya sejak lahir. Dia mengenali pola orang tuanya, muka orang tuanya. Meskipun pada dasarnya anak kecil nggak ada yang ingat. Artinya itu di luar konsesnya anak. Anak belum merasa ada umur segitu. Tapi dia bisa merespon. Anak itu bisa menangkap. Polanya Mbak Rosini begini, polanya tantenya begitu. Beda. Makanya anak kecil, meskipun dia belum bisa ngomong. Digendong orang lain, dia nangis. Meskipun dia nggak tahu. Dia belum kenal siapa. Dia juga belum merasa dirinya ada. Hanya saja dia paham. Kalau berbeda, itu berbahaya untuk dirinya. Nangis dia. Itu adalah kerja otak kita. Pada saat kita mulai belajar, dikenalkan pola. Ada anak orang An. Ada anak yang sudah bisa membaca umur dua tahun. Ada. Kenapa? Dia mengenali pola, terus kemudian dia dipus untuk mengatakan pola itu sebagai sesuatu. Ayo dibaca. Ini apa? Nah, dalam hal ini, anak kecil yang namanya pusat reward and punishment-nya bekerja. Kalau aku bisa ngomong ini, aku dipuji. Kalau enggak, aku dimaki-maki. Bahkan ini cewek. Seperti binatang yang lain. Jadi anak kecil dipaksa untuk membaca. Itu sama dengan kuda atau kera atau anjing yang disuruh berdiri dengan dua kaki, kalau enggak, dikul. Sama persis. Jadi jangan kaget anak-anak kecil umur tiga tahun, apal doa. Apal. Kenapa? Dia dipus untuk itu. Kalau enggak, di cewek. Sentil. Meskipun dia sendiri belum merasa ada. Banyak orang begitu. Itu kecil itu diajari berdoa. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum minilah. Kalau ada yang di gereja, ya juga dari kecil sudah diapalin. Doa Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Apal itu anak umur tiga tahun. Tapi baik enggak itu? Saya enggak ngomong baik atau buruk. Saya hanya ngomong bagaimana cara kerja otak. Jadi mengenali pola. Mengenali pola. Nah, area broka ini yang sangat erat dengan memori. Memori kita. Sementara Wernick itu sangat lekat dengan pola. Makanya orang yang misalkan terganggu di pusat Wernick-nya, stroke misalnya, dia kenal ini cup-nya kopi. Tapi kalau ditanggung, ini apa? Lemper. Gendela. Salah-salah ngomong dia. Itu yang namanya afasia sensorik. Jadi dia mengenali, tapi begitu ngomong, dia salah. Kalau afasia motorik, dia tahu ini apa, tapi mau ngomong, enggak bisa. Enggak bisa. Itu yang namanya gangguan di broka dan gangguan di Wernick. Pola itu berbeda lagi. Kita mengenali pola itu lebih gampang daripada kita mengenali bahasa. Nah, pada saat kita memberikan pelajaran, instruksi membaca, kita memaksa dua area itu bekerja bareng. Mengenali pola dan menjadikan itu sebuah bahasa. Pada akhirnya otak kita bisa bekerja untuk itu. Tapi otak kita tidak dirancang untuk itu. Bahwa otak kita itu mungkin untuk melakukan itu. Iya. Jadi akhirnya pada dasarnya, anak-anak itu pada umumnya bisa dipaksa untuk membaca. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.